Oke guys, hari ini tips untuk menyambung kabel dengan benar Pastikan dulu, ini kita hidupkan dulu Test pennya hidup, berarti ini adalah api Ataupun fasa, dalam bahasa teknisnya Bagaimana caranya untuk bisa menyambungkan kabel ini Nah ini setrumnya ada, tetap gunakan safety Seperti sepatu harus karet Tengnya harus tebal untuk isolatornya Dan yang kedua, konsentrasi Nah ini adalah tips untuk menyambung kabel tanpa memutus tegangan dari PLN Nah ini dilakukan oleh Pak Surya, ahli di bidang kelistrikan Nah ini kabelnya sudah kita siapkan Untuk kabel tunggalnya Apa Bang? Nah kita gunakan tang buaya dan tang kombinasi Nah kita jepik buayanya Dengan menggunakan kabel Oh salah, kita jepik kabelnya menggunakan tang buaya Supaya tidak ada buaya di dalam kabelnya Lalu kita putar kabelnya Seperti ini Seperti ini Nah kita putar sekali lagi Sampai Sampai tersimpul rapi Nah kita buat dia seperti Seperti Uliran-uliran Per 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 ya Nah ini menyambung kabelnya Kenapa dilakukan seperti ini Kalau yang belum Isolasi 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 Like Like And Subscribe Jika itu memang bermanfaat bagimu Kalau tidak silahkan di like juga lah Oke guys Seperti itu Semoga bermanfaat Terima kasih